Pemirsa, pembekalan calon menteri dan wakil menteri digelar selama dua hari. Di hari pertama, pembekalan tak hanya membahas isu nasional, tetapi juga isu global. Sejumlah calon menteri dan wakil menteri hadir di pembekalan hari pertama Kabinet Prabowo Gibran. Tidak hanya dihadiri oleh Presiden RI Terpilih, Prabowo Subianto, Wakil Presiden RI Terpilih, Gibran Raka Buming Raka juga hadir dalam pembekalan hari pertama. Sementara, Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra mengunggah foto bersama Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Raka Buming Raka, yang mendapatkan pembekalan dari Prabowo tentang geopolitik dan kesuksesan sebuah negara. Pembekalan digelar selama dua hari, sejak Rabu 16 Oktober hingga Kamis 17 Oktober. Acara digelar di Kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan AI News melaporkan. Sejumlah Ketua Umum Partai Politik bertemu dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup. Beberapa tokoh Ketua Umum Partai menghadiri pertemuan dengan Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Sejumlah tokoh yang hadir yakni Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, Ketua Umum Partai Amalat Tasional Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Bahli Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaymin Iskandar, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Pertemuan antara Prabowo dengan Ketua Umum Partai ini berlangsung secara tertutup. Terima kasih telah menonton!